Menjadi dokter adalah cita-citaku sejak kecil. Dokter adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu kesembuhan pasien. Meskipun begitu, terkadang realita tidak seindah. Inilah yang terjadi kalau kami tidak memperhatikan informasi di dokterangkatan. Begitulah cara kami dilatih untuk menjadi angkatan yang solid. Salah satu jadi salah seangkatan. Masa orientasi berakhir. Kami resmi menjadi mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Jenderal Ahmadiyani dan menjalani berbagai lika-liku proses pembelajarannya. Astaga, kuliah termano. Bagi dulu. Eh kamu mahasiswa, kenapa terlambat? Maaf dok. Maaf maaf. Satu detik terlambat, satu orang mati. Kamu, pimpin momenya. Saya pilih. Bilih ke semuanya. Selain kuliah, kami juga memperdalam materi dengan diskusi kelompok dan masing-masing kelompok dibimbing oleh satu orang dosen. Beginilah gambaran mahasiswa sebelum diskusi kelompok. Sinta. Mau liat jawaban disk kelompok, mau fotokopi boleh gak? Boleh, tapi buku aku lagi di api. V, mau fotokopi dulu boleh gak? Gue lagi nyalin sih, tapi gak apa-apa deh. Gue juga di tips kalian, takutnya penurut. Sun, sun, mau fotokopiin gak? Sudah, sini sama aku aja sekarang aku bingungan pojokan. Eh, skillet menangin hasil di luar, ya? Meskipun begitu, akal-akalan bulus tidak selalu berjalan mulus. Setelah kami selesai mempelajari materi blok, tibalah minggu ujian. Terdapat beberapa ujian yang harus kami jalani. Ujian teori. Ujian praktikum. Ujian keterampilan. Selamat pagi, dok. Duh, kamu boleh setelur ini pengujian. Izin perkenalkan diri, nama saya Diana Riyatin, 411-711-178. Izin melaksanakan OSCE, dok. Ujian bisan. Saat ujian, selain diuji teori dan mental, peruntungan kami juga diuji. Kami mengambil amplop soal secara acak. Nah, di sini peruntungan pertama kami diuji. Pak, pak. Pak, videonya habis, pak. Setelah itu, kami harus mempresentasikan kasus kepada penguji. Di sinilah peruntungan kedua kami diuji. Pak, videonya. Ini dipresentasikan ke T-Helper. Selamat pagi, dok. Saya akan berikan... Jadi tata langsana yang bakal kamu kasih apa, De? Oh, iya mohon maaf, dok. Seharusnya diberikan parasetan, dong. Makanya, De, kamu kalau nulis itu beresinnya tadi, biar nanti waktu presentasi kamu tuh gak lupa. Mohon maaf, dok. Terima kasih. Selamat pagi, dok. Belajar gak sih, De? Belum, dok. Penutup perjalanan sarjana kami adalah sidang skripsi. Selamat, Anda menurut sepahap hargana terokan. Saatnya memulai langkah baru sebagai co-assisten. Setiap harinya, kami memakai scrub, jas putih, membangun stetoskop, dan tersenyum bangga karena satu langkah lebih dekat menjadi seorang dokter. Namun, hari-hari kami sebagai co-ass tidak selalu seindah itu. Contohnya... Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, dok. Dek. Izin, dok, izin melaporkan pasien atas taman nyonya Teresa, usia 50 tahun, datang dengan keluhan nyeri perut kanan atas. Ibu dengan Ibu Teresa, betul. Ibu ada keluhan nyeri perut kanan atas, betul? Hah? Kanan? Orang saya nyerinya di kiri bawah, dok. Udah ada aja, dah. Nyeri perut kiri bawah. Ibu Teresa keluhannya apa, Bu? Ini, Bu, ya, kok. Keluhan nyeri di kanan atas, Bu. Jadi keluhannya nyeri perut kanan atas, Bu, ya? Selamat datang di ilmu kesehatan anak. Stase di mana banyak terjadi tangisan bahkan ketika belum memeriksa. Kan? Ini stase ilmu penyakit saraf. Rumitnya memahami saraf, sama seperti rumitnya memahami mu. Nah, kalau ini stase anestesiologi. Sini aku, Bius. Ini adalah stase ilmu penyakit kulit dan klamik. Hayo, siapa yang kulitnya di kiri putu? Selanjutnya adalah stase ilmu penyakit dalam. Stase yang mempelajari ujung rambut hingga ujung kaki. Hai, ini adalah stase ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal. Kalau lagi periksa, jangan lupa lihat belakangnya. Yang ini stase ilmu penyakit mata. Tapi bukan mata batin, loh, ya. Hai, selamat datang di stase ilmu bedah. Kalau yang ini stase ilmu kesehatan masyarakat. Penyakit sana, penyakit sini, konsuling, dan home visit. Dan ini adalah stase radiologi. Walaupun yang setiap hari kita lihat hitam putih seperti ini, tapi hari-hari kita tetap berwarna kok. Nah, ini adalah stase ilmu kesehatan jiwa. Selamat datang di stase obsediatri dan ginekologi. Selamat datang di stase obsediatri dan ginekologi. Iya, ibu. Saya bingung bersaingannya, ibu ya. Ibu sabar, sabar. Jangan keren sekarang, ibu. Selanjutnya, stase ilmu penyakit telinga hidung dan tenggorokan. Pak, hidungnya dipiksa dulu ya. Boleh. Aduh, dok, sakit, dok. Aduh, pak, maaf, pak. Selamat datang di stase kegawat darurat dan minyak. Dok, dok, ini ada pasien, dok. He, he. Bu, bu, kenapa, bu? Sesak. Dok, dok, maaf, dok. Izin konsul ada pasien dengan sesak, dok. Selamat datang di stase kegawat darurat dan minyak. Tuliskan, ku maaf, resep asam salisilatnya. He? Nah, ha, culang-culang gitu. Jadi dok, tenu culang-culang, saya gak copet. He? Begitulah kira-kira salah satu kegiatan bimbingan kami yang cukup menegangkan. Sekarang, saatnya kami jaga di IGD. Kami dilatih siap fisik dan mental untuk menghadapi keadaan apapun. Teori dan keterampilan yang diajarkan guru-guru kami menjadi bekal untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kali ini, kami sedang membantu seorang pasien yang juga seorang ayah bagi anak-anaknya dan seorang suami yang sangat dicintai istrinya. Tetapi, ada kalanya, ada yang tidak sesuai dengan harapan. Sekali lagi, kami harus dunduk pada skenario terbaik. Milik sang maha pencipta, lagi maha meletaknya. Tuhan, apakah aku ngayak untuk berada di sini? Apakah aku sudah cukup baik? Tidak jarang kami menutup hari dengan cerita yang menyayat hati, meruntuhkan diri. Peluh dan air mata ini menjadi saksi perjuangan kamu. Tetapi kami sadar, perjuangan kami belum selesai. Ayah, ibu, doakan kami kuat ya. Setelah selesai semua sesekoas, kami harus bersiap menghadapi uji kompetensi. Saat inilah kami menjalani setiap hari bagaikan melodi. Melodi perjuangan, Melodi keraguan, Melodi kebersamaan, Dan terkadang diwarnai melodi alarm HP yang tidak kunjung dimatikan oleh pemiliknya. Hingga tiba saatnya, hari yang ditunggu-tunggu. Kami berusaha bersahabat dengan waktu. Setiap butir soal, kami baca dengan teliti. Setiap tindakan, kami lakukan dengan hati-hati. Ada saja raju dan ragu, tetapi kami yakin hari ini dapat kami lewati, tidak lepas dari doa ayah dan ibu. Ketika ujian selesai, bukan main lega hati ini. Namun hari demi hari, kami bertanya-tanya mengenai nasib kami. Lulus? Tidak lulus? Tuhan, tunjukkan kami jalan yang terbaik. Suatu hari, tanggal 28 September 2023, pukul 11 siap. Eh, eh, itu nggak tuk, udah ada pengumuman nih, mah. Ngomong apa? Pengumuman... Buka MPP, dik. Oh, nggak mau. Coba-coba, coba, buka-buka. Pak, lihat, Pak, pas, doain dulu, ma'ah doain dia. Kenapa, 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 kenapa? Ketika siapa? Pelulusan? Kita buka ya. Coba buka pengumuman, ya, buka pengumuman, ya. Benerius. Terima kasih ya Tuhan Akhirnya engkau jawab doa kami Tiba saatnya, hari kami akan melafalkan janji Dek, udah siap belum? Kita udah beres nih Udah bu, ini sebenarnya lagi luar Mantapkan hati, kuatkan diri, melangkah pasti sebagai harapan negeri Kami percaya hari ini bukan hanya milik kami Tetapi juga milik orang tua, keluarga, guru, teman Dan semua yang telah melatarkan kami Hingga menjadi versi terbaik dari diri kami sampai hari ini Selamat menjadi dokter baru kawan-kawan ku Lembaran cerita kita selama 6 tahun ini Akan selalu terpatri di ingatanku Terima kasih karena tidak menyerah Walaupun terkadang Di tengah perjuangan ini Kita merasa luruh mantah atau kehilangan arah Hari ini, hari kita sembuh Rasakan, rayakan, dan tersenyumlah Selamat kembali merangkai asa Mengikir cerita, dan berlari menggapai cita Kawan, bila kita berjumpa lagi Teluk aku seerat yang kau bisa ya Terima kasih telah menonton!